Apakah boleh melakukan solat tasbih berjamaah? Soalnya Masjid Dekat Rumah melakukan tiap tahun sekali di bulan Ramadhan. Ini untuk dapat amalan 10 hari terakhir mungkin, Ustaz. Solat apa? Solat tasbih, Ustaz. Solat tasbih berjamaah. Ini dari kekeliruan ya. Dari kekeliruan. Kekkeliruannya dari dua sudut. Saya tidak bahas masalah solat tasbih itu disyariatkan atau tidak. Itu silam pendapat kuat di tengah para ulama. Banyak dari ulama mengatakan hadith solat tasbih tidak syah. Tapi bagi ulama yang menguatkan hadith solat tasbih, maka melaksanakan solat tasbih berjamaah di bulan Ramadhan itu, itu masuk dalam kekeliruan dari dua sudut. Sudut yang pertama, solat tasbih itu, sunnah gerumu'akkadah. Sunnah yang tidak terlalu disunnahkan. Makanya dikerjakan sekali dalam sumur sudah cukup. Kemudian yang kedua, tidak pernah dituntunkan secara berjamaah. Nabi hanya mengajarkan kepada pamannya labas. Bagi siapa yang menguatkan riwayat. Tidak dituntunkan secara berjamaah. Kemudian kekeliruan yang kediga, yang kedua, itu dia lakukan di sepuluh malam terakhir. Yang mana sepuluh malam terakhir itu, ibadah yang paling agung dan paling afdalnya, adalah solat malam. Itu yang paling afdalnya. Karena Nabi SAW bersabda, Siapa yang solat malam, di malam Laylatul Qadr, karena keimanan dan mengharap pahala, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Karena itu, itu dari tipu daya syaitan, seorang menyebutkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak dianjurkan, bahkan hal yang tidak disyariatkan, dia sibuk dengan hal itu, mengakibatkan, dia terlantarkan hal yang lebih disunnahkan. Hal yang paling mudah dia kerjakan, yaitu solat malam secara berjamaah. Semoga Allah berhidayah kepada semuanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.